Intro Saya akan mengambilkan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai disiplin positif dalam program pendidikan guru penggera Saya, Hanifatul Muntisahri Anisarjana Pendidikan, peserta program pendidikan guru penggera Angkatan Kelima Dalam koneksi antar materi, saya akan mengaitkan materi pada modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 Pada modul 1.1, kami belajar mengenai filosofi pendidikan ke HD Di sana tertera bahwa pendidikan merupakan proses menuntun semua kodrat yang ada pada anak Sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat Pada modul 1.2, kami belajar mengenai nilai dan peran guru penggera Di sana kami mengetahui bahwa seorang guru penggera memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran Yang harus mengusung nilai keberpihakan pada anak Pada visi guru penggera, kami belajar untuk membuat sebuah prakarsa perubahan Dalam perencanaan prakarsa perubahan, dapat menggunakan pendekatan ikuiri apresiatif Yang merupakan sebuah filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif Mengenai menemukan hal positif dalam hidup seseorang, organisasi, atau dunia sekitarnya Baik pada masa lalu, masa kini, maupun masa depan Sedangkan pada modul 1.4, kami belajar mengenai disiplin positif Pada modul ini, kami memahami bahwa guru memiliki 5 posisi kontrol dalam menguntung disiplin positif pada anak Namun, ada yang perlu dibahami bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengubah seseorang kecuali orang itu sendiri Sehingga, untuk memunculkan disiplin positif pada anak Kita membutuhkan adanya motivasi intensik dari dalam diri anak itu sendiri Untuk menemukan motivasi intensik tersebut, guru dapat mengambil posisi kontrol sebagai manager dan mengerapkan segitu dari seterusnya Koneksi antar materi Dari keempat modul ini, bahwa dalam menemukan disiplin positif pada anak Butuh suatu prakarsa perubahan yang harus digagas oleh seorang pun pegerak sebagai pemimpin pelajaran Dengan tetap memperhatikan seluruh kodrat-kodrat anak dan tetap harus berpihak pada anak Refleksi Pemahaman konsep inti disiplin positif Yang saya pahami ketika mempelajari modul disiplin positif adalah Awalnya saya mengira bahwa disiplin adalah suatu tindakan untuk taat pada peraturan Siswa yang melakukan pelanggaran adalah siswa yang nakal Guru dapat mendisiplinkan siswa baik dengan hukuman, peraturan, maupun dengan hadiah Hukuman dan penghargaan dapat mengubah karakter siswa Dulu saya mengira bahwa semua pelanggaran siswa diselesaikan dengan hukuman dan konsekuensi Saya juga dulunya mengira bahwa agar siswa disiplin harus ada peraturan yang tegas Namun setelah saya memahami konsep inti disiplin positif Akhirnya saya mengalami perubahan pemikiran Saat ini saya tahu bahwa disiplin merupakan kemampuan diri untuk memaksa dirinya sendiri untuk memenuhi nilai kebajikan universal Siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Tidak ada manusia yang benar-benar bisa mempengaruhi orang lain Saya juga paham bahwa butuh motivasi intrinsik agar siswa memiliki kedisiplinan yang kekal Tidak hanya sementara saja Setelah mempelajari modul disiplin positif Saat ada pelanggaran guru dapat memposisikan diri sebagai manajer untuk memperinjulkan motivasi intrinsik siswa Kemudian saya juga mengalami perubahan pemikiran Dari yang tadinya berpikir bahwa harus ada sebuah peraturan untuk mendisiplinkan siswa Pada saat ini saya berpikir bahwa penerapan segitiga restitusi efektif untuk memunculkan disiplin positif pada diri siswa Perubahan cara berpikir tersebut tampak pada ketika ada siswa melakukan kesalahan Yang saya pikirkan pertama kali adalah kebutuhan dasar apa dari siswa tersebut yang belum terpenuhi Oleh sebab itu, kelatasi masalah siswa terlebih dahulu saya harus tahu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari siswa tersebut Saya memulai mengurangi posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau yang tadinya Saya lebih cenderung pada pemantau ketika ada siswa salah Saya memberikan konsekuensi sesuai peraturan Saya mulai berpindah untuk belajar mengambil posisi kontrol sebagai manajer Saya menyadari bahwa saya tidak bisa mempengaruhi siswa kecuali atas kemauan mereka sendiri Oleh sebab itu, setelah mempelajari modul ini, saya mulai untuk menerapkan segitiga restitusi Pengalaman terkait penerapan budaya positif yang pernah saya lakukan Setelah mempelajari modul 1.4, saya menemukan kasus adanya siswa yang berkelahi Berdasarkan pengetahuan saya, dari modul 1.4, saya mencoba mengatasi siswa yang berkelahi dengan menerapkan segitiga restitusi Namun, saya terkendala karena berumah lagi keyakinan kelas Akhirnya, untuk mengatasi masalah tersebut, saya kembali pada posisi pemantau Jadi, segitiga restitusi saya bisa dikatakan kurang berhasil Pada waktu itu, perasaan yang muncul, saya menjadi merasa lebih tertantang untuk mempelajari praktik segitiga restitusi secara benar Dari pengalaman terkait penerapan budaya positif, yang sudah saya lakukan kepada siswa tersebut, saya menilai sudah ada hal baik Yaitu, langkah-langkah segitiga restitusi telah saya terapkan Dialog, ekspresi, dan gestur ketika saya melakukan segitiga restitusi Sudah memposisikan diri sebagai manager Hanya saja ada yang perlu diperbaiki Bahwa perlu ada kesepakatan terkait keyakinan kelas Agar langkah ketiga dari segitiga restitusi bisa dilaksanakan Pada posisi kontrol, sebelum mempelajari modul 1.4 Saya sering memposisikan diri sebagai pemantau Yang mengatasi kesalahan siswa dengan selalu berpegang pada aturan Pernah saya sekali menerapkan segitiga restitusi Tetapi karena belum paham tahapan-tahapannya Saya hanya melaksanakan Tidak tuntas Saya melewatkan tahap menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan Hal ini menyebabkan masalah yang dihadapi siswa tidak dapat terselesaikan dengan benar-benar tuntas Rancangan tindakan aksi nyata Setelah mempelajari modul 1.4 Saya merencanakan adanya sebuah tindakan aksi nyata Ada pun yang melatar belakangnya adalah Saat pelajaran bahasa Jawa, beberapa siswa 8B tidak mengerjakan tugas Selain itu, ada beberapa siswa yang sering keluar saat pelajaran Hal ini menjadikan siswa tidak kondusif Menjadikan kelas tidak kondusif Tujuan saya menerapkan aksi nyata tersebut Saya menginginkan siswa saya memiliki motivasi intrinsik Untuk mengerjakan tugas dan aktif dalam pembelajaran Tolong ukur keberhasilan dari tindakan saya adalah adanya peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran Siswa menjadi lebih tertantang, lebih semangat untuk mengerjakan dan tidak ada lagi siswa yang berkali-kali izin keluar saat pelajaran Lini masa tindakan yang akan saya lakukan Yang pertama, saya akan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas Agar kita memiliki persepsi yang sama tentang keyakinan universal Saya akan melakukan segitiga restitusi pada anak-anak yang jarang mengerjakan dan sering keluar kelas Untuk bisa mengatasi masalah mereka Setelah itu, saya akan melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berpihak pada anak Sehingga anak lebih termotivasi dan lebih senang ketika belajar Ada pun dukungan yang saya butuhkan Saya membutuhkan media untuk memajang keyakinan kelas agar selalu diingat oleh siswa Saya juga membutuhkan media untuk pembelajaran yang menyenangkan Saya juga membutuhkan alat untuk dokumentasi saat pelaksanaan senyata Agar ketika indikator keberhasilan terpenuhi Saya bisa menularkan praktik baik tersebut kepada rekan sejawat Untuk mendapatkan dukungan-dukungan tersebut Saya akan mempersiapkan secara mandiri Selain itu, saya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah Untuk peminjaman alat-alat dokumentasi Demikian koneksi antar materi dari modus 1.1 sampai 1.4 Sekaligus tentang rancangan tindakan aksi nyata Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh